But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being a monster, out of my head, under my bed, think you're something Ya, respon netizen Malaysia Usai Farm gagal naturalisasi mantan rekan satu tim Ragnar Orat Mangon Respon berkelas supporter Asya Tenggara setelah Miss Hilgers dan Elena Reinders resmi jadi WNI hingga siap main untuk Timnas Indonesia Si Max lengkapnya disini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda Ya, netizen Malaysia merespon kegagalan dari Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM untuk menaturalisasi pemain goal ahead Eagles match day Ya, FIFA memutuskan match tak bisa dinaturalisasi karena tak punya keturunan Malaysia Sebenarnya, leluhur dari match day Joel lahir di Singapura yang mana kala itu masih bergabung dengan Malaysia Namun, karena status FIFA, match day Joel tak bisa memperkuat Timnas Malaysia Ya, match saat ini memperkuat goal ahead Eagles dan pernah menjadi rekam satu tim dari pemain naturalisasi Timnas Indonesia Ragnar Orat Mangon FAM pun telah mengumumkan kegagalan Federasi agar match day Joel membela Timnas Malaysia pada selasa 1 Oktober 2024 Ya, kekecewaan pun ditunjukkan oleh netizen Malaysia pada unggahan pengumuman tersebut Salah satu netizen mengaku malu karena FAM gagal mencari pemain keturunan yang memenuhi persyaratan dari FIFA Sebentar lagi, Malaysia menjadi bahan olokan terus dihina sakit hati betul dengan kepengurusan sepak bola Malaysia ini Tulis salah satu netizen Ya, netizen lainnya bahkan mengkaitkan naturalisasi tersebut dengan Timnas Indonesia yang mana para pemain keturunannya punya darah Sulawesi Sebenarnya beliau dari Sulawesi, tulis netizen lainnya Netizen lain pun mengakui seharusnya baik Federasi ataupun media Malaysia tidak menggembar-gembarkan proses naturalisasi tersebut sebelum sang pemain memang layak untuk dinaturalisasi Media Malaysia terlalu percaya diri untuk mengumumkan sesuatu yang belum pasti Akhirnya ya, Federasi mengumumkan pernyataan resmi bahwa match day Joel tak bisa diproses, tulis netizen lain Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya Ya, sejumlah supporter negara Asia Tenggara memberikan reaksi beragam Seusai Miss Hilgers dan Eliano Rejinder resmi menjadi personel baru Timnas Indonesia Seperti diketahui, Timnas Indonesia baru saja meresmikan dua pemain keturunan Belanda Yaitu Miss Hilgers dan Eliano Rejinder lewat proses naturalisasi Kedua pemain tersebut diambil sumpahnya sebagai WNI pada Senin 30 September kemarin di KBRI Brazil, Belgia Setelah sekian waktu menyelesaikan prosedur naturalisasi Baik Miss Hilgers ataupun Eliano Rejinder diproyeksikan sebagai amunisi tambahan bagi Timnas Indonesia Yang sebentar lagi bersiap menuju kalifikasi PLA Dunia 2026 Kehadiran Miss Hilgers dan Eliano Rejinder diharapkan bisa memperkuat kedalaman skuad Timnas Indonesia Yang akan menghadapi lawan berat yakni Bahrain dan China Sebelumnya Miss Hilgers dan Eliano Rejinder memang sudah lama dihubung-hubungkan sebagai pemain Timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu Namun ketika itu masih belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak terkait apakah kabar tersebut hanya sebatas rumor saja Ataupun benar adanya Ya selama beberapa waktu kemudian ketemu PSNC Riktohir lewat media sosialnya mengumumkan jika Timnas Indonesia dipastikan ketambahan pemain baru Mereka adalah Miss Hilgers serta Eliano Rejinder yang sama-sama punya garis keturunan Indonesia dari orang tuanya yang kini tengah berkarir di Eropa Ya tentu saja kabar ini menjadi sinyal yang positif bagi Timnas Indonesia yang seolah-olah menegaskan hegemoninya dalam kancah sepak bola Asia Tenggara Buktinya sederet supporter dari negara-negara Asia Tenggara langsung memberikan beragam komentar Tak lama setelah Miss Hilgers dan Eliano Rejinder diresmikan sebagai WMI Ya terlihat supporter Vietnam dan Kamboja di media sosial yang ikut bahagia Melihat Timnas Indonesia yang semakin tangguh dengan kehadiran Miss Hilgers dan Eliano Rejinder Timnas Indonesia akan berada di level yang sama dengan Jepang dan Korea Ya terima kasih Indonesia sudah meningkatkan sepak bola di Asia Tenggara Dan tidak diragukan lagi Indonesia akan menjadi tim utama di ASEAN menuju Piala Dunia Selamat kata para netizen Kamboja Pun sama halnya dengan salah satu warga net Malaysia yang kini ikutan memuji perkembangan sepak bola Indonesia Dengan kedatangan Miss Hilgers dan Eliano Rejinder Selamat bagi fans Garuda Kalian layak untuk disegani Kami di Malaysia juga bangga dengan perubahan modernan sepak bola Indonesia Ya kendati demikian ada juga supporter negara Asia Tenggara lainnya Yang justru menyindir langkah naturalisasi Timnas Indonesia Terkhusus usai datanya Miss Hilgers dan Eliano Rejinder Wah sepertinya Belanda masuk ke ASEAN Udah dijajah Belanda sepak bola pun juga kena jajah Tujuannya hanya untuk menang bukan pengalaman Hanya sekedar mengatakan Sebelumnya mereka selalu mengejak Malaysia karena melakukan program naturalisasi Tapi sekarang mereka sendiri melakukannya dalam skala yang lebih besar Kata sebagian netizen Malaysia Ya Sintayong panggil 28 pemain untuk kelega timnas Indonesia versus Bahrain dan China Di kualifikasi Piala Dunia 2026 Akankah diumumkan besok? Ya Sintayong akan memanggil 28 pemain untuk kelega timnas Indonesia versus Bahrain dan China Di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Kabar itu disampaikan pengaman sepak bola tanah air Rony Pangemanan Berdasarkan informasi dari Ketua BTM Sumarji Besok tanggal 2 Oktober 2024 ya kemungkinan besar Kalau gak ada perubahan nama-nama pemain timnas Indonesia itu akan segera dirilis Kemarin saya juga sudah bertemu Pak Sumarji Selaku Ketua BTM dan banyak bicara Kata Bung Ropan Meski secara regulasi yang disetor 23 nama Pemain yang dipanggil bakal naik menjadi 28 Karena itu sebagian besar pemain yang melawan Australia akan dipanggil lagi Kata mantang manajer Persija Jakarta itu Ya dua pemain yang baru saja mendapatkan paspor Indonesia Miss Hilgers dan Eliano Render Disinyalir masuk ke dalam 28 pemain tersebut Maksudnya Miss Hilgers dan Eliano Render praktis meningkatkan kualitas timnas Indonesia Miss Hilgers dapat membantu kolaborasi tangguh di lini belakang bersama Jay Itses dan Rizky Rido Sementara Eliano Render bisa diperankan sebagai winger kanan atau kiri atau wingback kanan Ya setelah dipanggil kapan pemain akan berkumpul Pemain-pemain yang berumput di Liga 1 2024-2025 Dijadwalkan tiba di Jakarta pada Sabtu 5 Oktober sore Dan untuk pemain-pemain abort atau yang mentas di luar negeri Mereka berpotensi langsung berangkat ke Bahrain Dan keputusan itu diambil karena para pemain abort masih tampil bersama klub masing-masing pada 5-6 Oktober 2024 Mereka para pemain Liga 1 akan berkumpul tanggal 5 Oktober jam 6 petang Para pemain yang dipanggil sudah harus bergabung dan tidak boleh telat Kalau telat mereka bakal dikenakan denda oleh Sinteyong Tegas Bung Ropan Ya sementara itu Ketua Umum PSSI Rito Hirman Nargetkan timnas Indonesia mendapatkan 4 angka kontra Bahrain dan China Nah pertanyaannya sanggupkah merealisasikannya Martin Pes dan kawan-kawan Terima kasih telah menonton!